Intro Satuan Resmo Polda Metro Jaya berhasil melaksanakan gelar barang bukti hasil penangkapan komplotan kejahatan pemalsuan dan pencurian data elektronik dan tindak pidana pencucian uang yang digelar di depan gedung Resmo Polda Metro Jaya, Jakarta. Dari pengungkapan kasus ini, Subdit 3 Resmo Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 12 orang pelaku pencurian data bank dengan motif skimming. 12 orang pelaku tersebut terdiri dari 3 warga negara Indonesia dan 9 warga negara asing dari sejumlah negara di Eropa. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil menyita berupa barang bukti diantaranya uang ratusan juta rupiah, kartu anjungan tunai mandiri, alat skimming, dan laptop. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yono mengatakan, para pelaku ditangkap di beberapa tempat berbeda. Tiga pelaku merupakan warga negara Indonesia, sisanya berkeluarga negaraan Kroasia, Ukraina, Bulgaria, dan Rumania. Jadi pada kesempatan sore ini, kembali dari Direkturat Keringan Umum, mau menyampaikan keberhasilan dalam menempat sore perkara. Ini adalah perkara berkandang dengan pencurian. Kemudian, menggunakan ATM. ATM, di mana ATM itu, debit itu, diisi oleh data yang botong. Dilihat yang botong, diisi data, kemudian bisa menarik kuat. Jadi ini awalnya ada nasabah yang publik. Para pelaku melakukan aksinya dengan memindahkan data nasabah dengan cara menggunakan skimming. Para pelaku mengaku hanyalah orang suruhan, mereka diminta datang ke Indonesia untuk menarik uang. Berhasil mengungkap pencurian uang dengan menggunakan ATM. Di mana ATM yang digunakan para tersangka adalah ATM palsu. Artinya data diambil dari orang lain, kemudian melalui alat pemindah data, sehingga ATM yang baru, kurung buka palsu ini, digunakan untuk mengambil uang di Indonesia. Berdasarkan laporan dari pihak perbankan, Kodana Terjaya, Satuan Resmok, melakukan penyelidikan tentang adanya uang nasabah yang hilang namun nasabah tidak pernah merasa mengambil uang tersebut. Kemudian, tim melakukan penyelidikan dan menemukan beberapa data yang tidak wajar berkaitan dengan pengambilan ATM tersebut. Di Jakarta, tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!